Setan Harpa Jilid 5. Akhirnya, Ong Bun Kim melemparkan kerlingannya yang pelan-pelan beranjak, keadaan seperti juga keadaan dikala meninggalkan Lansyok Lin Tempo Hari. Ia tidak merasa sayang, pun tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka tidak saling menyapa, tidak saling merasa sayang, pun tidak perlu suatu perpisahan, tapi dibalik. Sanubari masing-masing telah terselip suatu perasaan murung yang tipis. Ia telah pergi, pergi membawa Harpa Besinya, menuju ke halaman baru dari perjalanan hidupnya. Lembah Sini Ikok, terletak di bukit selatan Soat Im San di mulut lembah itu berdiri sebuah batu karang yang terbuat dari alam, batu itu amat besar dan berbentuk seperti seorang gadis, mungkin nama Sini Ikok berasal dari keadaan alam di situ. Ketika Ong Bun Kim tiba di mulut lembah, Hawa Napsu membunuh segera berkobar dalam dadanya, ia merasa andai kata tiada si Yau Hwi Un, tak mungkin ayahnya bakal tewas di tangan Kui Jin Suseng. Ia hendak melenyapkan lembah Sin Ikok dari muka bumi, ia hendak mencincang tubuh si Yau Hwi Un menjadi berkeping-keping. Hawa Napsu membunuh yang berkobar dalam dadanya makin lama semakin menebal, dengan sekali lompatan tubuh ia menerobos masuk ke dalam lembah Sin Ikok. Tapi, baru beberapa tombak ia berjalan, mendadak serintak pemuda itu menghentikan gerakan tubuhnya. Secara tiba-tiba timbul goncangan keras dalam hatinya, ia merasa seakan-akan mendapat firasa jelek. Sebelum ingatan kedua sempat melintas dalam benaknya, mendadak terdengar bentakan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, bayangan manusia segera berkelebat bagaikan sambaran petir, tahu-tahu empat orang nona berbaju merah sudah menghadang di hadapan Ong Bun Kim. Si anak muda itu segera mendongakan kepalanya, ketika mengetahui apa yang terjadi, paras mukanya segera berubah hebat. Seorang nona berbaju merah yang berada di paling depan, segera menegur dengan suara dingin, siap tahu. Berani benar menyatroni lembah Sin Ikok kami Ong Bun Kim mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 lembah Sin Ikok bukan neraka atau tempat terlarang yang tak boleh dikunjungi orang. Kenapa aku Ong Bun Kim tak boleh mendatanginya diiringi gelap tertawa yang mengerikan, tubuh Ong Bun Kim secepat sambaran kilat telah menerjang ke arah keempat orang nona berbaju merah itu, harpa besinya sekuat tenaga dibacokan ke depan. Pada saat ini Ong Bun Kim benar-benar sedang diliputi hawa nafsu membunuh yang berkobar-kobar, bisa dibayangkan sendiri dalam serangan tersebut tentu disertakan juga tenaga pukulan yang mengerikan. Seandainya pukulan itu sampai mengenai sasaran, tak dapat dibayangkan bagaimana jadinya gadis-gadis itu. Dikala Ong Bun Kim sudah hampir menyarankan pukulannya di tubuh lawan itulah, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, tahan karena bentakan tersebut. Ong Bun Kim segera menarik kembali serangannya sambil melompat mundur, ketika diperhatikan orang itu, paras mukanya kembali berubah. Hebat, sebab orang itu bukan lain adalah si Hiat Yeau Hoa, siluman bunga penghisap darah. Aku kira siapa yang datang, tak taunya adalah Hong Sau Hiat demikian siluman bunga penghisap darah menyapa. Sikap lembut dan halus yang diperlihatkan siluman bunga penghisap darah ini sama sekali berada di luar dugaan Ong Bun Kim, segera bentaknya dengan ketus, Yeaa, memang aku yang datang, mau apakah siluman bunga penghisap darah tersenyum? Bolehkah aku tahu, mau apakah kau datang kemarin tanyanya? Aku hendak mencari kokcumu ohohoho, kebetulan sekali, aku memang sedang menerima perintah dari kokcu kami untuk mencarimu. Silahkan masuk tercengang juga Ong Bun Kim menghadapi sikap lembut dan penyambutan hormat dari siluman bunga penghisap darah, sebab seingatnya mereka tak pernah bersahabat, malah sebaliknya merupakan musuh bebu yutan yang pernah diwarnai dengan pertarungan-pertarungan sengit. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, kemudian ujarnya, apakah kokcumu juga akan mencariku benar? Silahkan seraya berkata ia lantas menyingkir ke samping dan memberi jalan lewat. Ong Bun Kim tidak tahu permainan setan apakah yang sedang dilakukan si Ong Hui Un, diam-diam ia tertawa dingin, lalu sambil mengangkat kepalanya maju ke depan. Anak muda itu mempunyai perhitungan sendiri, ia merasa setelah berani datang ke situ ia tak akan memperdulikan mati hidupnya di dalam hati, ia mesti meninggalkan tenaga intinya untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Lembah itu panjang sekali, akan tetapi sempitnya bukan kepalang. Pepohonan tumbuh dengan suburnya di sepanjang lembah, sebuah jalan setapak menghubungkan mulut lembah itu dengan lembah bagian dalam, siluman bunga penghisap darah berjalan mengikuti di belakang anak muda itu. Setelah menembusi hutan yang lebat, tampaklah sebuah bangunan loteng yang indah dan megah muncul di kejauhan sana. Setelah melewati dinding pekarangan, sampailah mereka di tengah tanah lapang di muka gedung, terlihatlah di kedua belah sisi jalan kecil yang menghubungkan pintu gebang, masing-masing berdiri berjajar 5-60 orang gadis. Paras muka setiap anak gadis itu amat keren dan serius, tak seorang pun di antara mereka yang bersikap bebas. Tanpa sadar Wong Bun Ki menghentikan langkah kakinya. Siluman bunga penghisap darah segera tersenyum, katanya, setelah kokcu kami mengetahui akan kehadiranmu, beliau telah memimpin segenap anggotanya untuk menyambut kedatanganmu. Terima kasih banyak dengus Ong Bun Kim sambil tertawa dingin tiada hentinya. Selesai berkata ia lantas melanjutkan perjalanannya ke depan, ia tidak peduli apakah gadis-gadis itu akan turun tangan kepadanya atau tidak, ia harus berhadapan dengan maut yang berada di depan mata. Ketika tiba di pintu gebang, tampaklah dua buah patung malaikat perempuan yang terukir dari batu marmer berdiri di sisi kiri dan kanan pahatan tersebut sangat hidup, indah dan menawan hati. Silahkan masuk, Ong Saw Hiap kata siluman bunga penghisap darah. Ong Bun Kim termenung dan berpikir sebentar, kemudian sambil membusungkan dada ia masuk ke dalam. Ruang tengah gedung itu sangat besar, lebar dan megah, tak kalah rasanya dengan keindahan istana. Di kedua belah sisi ruang tengah masing-masing berdiri belasan orang gadis berbaju merah, di antaranya terdapat pula perempuan-perempuan yang telah berusia lanjut. Di ruang tengah belakang meja kebesaran duduk seorang gadis berbaju merah yang berusia 21-22 tahunan, di belakang gadis itu masing-masing berdiri dua orang perempuan tua berbaju merah pula. Dalam hati Ong Bun Kim lantas berpikir, mungkinkah dia adalah Toan Kiam Giyok Jin, perempuan cantik pedang kutung, siahwiun. Tapi mengapa semuda itu? Tidak. Tidak mungkin. Seharusnya dia adalah seorang perempuan yang telah berusia 40 tahunan sementara ia masih berpikir, darah berbaju merah itu sudah bangkit berdiri. Ong Bun Kim lantas berpaling ke arah siluman bunga penghisap darah sambil tanyanya, apakah dia adalah kokcu kalian? Bukan, dia adalah wakil kokcu kami. Belum habis siluman bunga penghisap darah berkata, si nona berbaju merah itu sudah berkata sambil tersenyum, apakah yang datang adalah Ong Sao Hiap? Benar harap kau bersedia memaafkan, berhubung masa latihan kokcu kami belum berakhir, beliau tak dapat menyambut sendiri kedatanganmu, maka dari itu aku tong wan tin mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak berani. Tanda seru kata Ong Bun Kim sambil tertawa dingin. Sementara pembicaraan masih berlangsung, ia sudah tiba di depan ruangan itu, tiba-tiba ia merasakan suasana dalam ruangan tersebut penuh diliputi oleh hawa pembunuhan yang menggidikan hati. Ong Bun Kim segera tertawa dingin, lalu katanya, apakah nona adalah hukokcu dari lembah sin liko ini? Benar aku khusus datang kemari untuk menjumpai kokcu kalian. Bolahkah aku tahu ada urusan apa? Oh, soal ini adalah urusan pribadi antara diriku dengan dirinya, jadi lebih baik kau tak perlu tahu. Silahkan duduk Ong Syao Hiap, seusai latihan kokcu kami pasti akan datang menjumpai dirimu mendengar perkataan tersebut. Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, segera bentaknya, kau tak usah mencarikan alasan baginya, pokoknya aku ingin sekarang juga bertemu dengannya tapi, tapi, tentang soal ini, Ong Bun Kim tertawa nyaring, kembali katanya, jika kau tidak mengundangnya sekarang juga, jangan salahkan kalau aku Ong Bun Kim terpaksa harus menyalahi dirimu tentang soal ini, tampaknya Tong Wan Tin agak dibikin serba salah oleh tindakan pemuda itu. Bagaimana kata Ong Bun Kim kemudian sambil tertawa lebar, mau pergi atau tidak Ong Syao Hiap, agaknya kau suka membuat susah orang tegur Tong Wan Tiya akhirnya dengan perasaan kurang senang. Ong Bun Kim lagi-lagi tertawa. Persoalannya bukan soal menyusahkan orang atau tidak, tapi yang pasti aku harus segera bertemu dengannya, tentang soal ini, hayo pergi dan suruh dia keluar untuk menjumpai diriku. Aku rasa hal ini tak mungkin bisa terjadi. Kurang ajar, rupanya kau sudah bosan hidup? Ong Bun Kim tak bisa mengendalikan perasaannya lagi, sambil mementak keras, tubuhnya secepat sambaran kilat meluncur ke hadapan Tong Wan Tin dan menghantam kepalanya. Tindakan tersebut segera menimbulkan kegemparan di kalangan gadis-gadis berbaju merah yang berada di luar ruangan, paras muka mereka rata-rata berubah hebat. Sementara itu, serangan yang dilancarkan Ong Bun Kim telah tiba di hadapan Tong Wan Tin, dalam keadaan demikian mau tak mau dia mesti menggerakkan tubuhnya untuk berkelit ke samping, kemudian bentaknya dengan suara nyaring, tahan Ong Bun Kim menarik kembali serangannya sambil melompat mundur ke belakang. Apakah kau telah bersedia untuk memanggilnya keluar? Ia menegur dengan nada yang sinis. Kali ini paras muka Tong Wan Tin yang berubah hebat. Ong Shao Hiap, ketahuilah bahwa Kok Chu kami sama sekali tidak menganggap dirimu sebagai musuh besar, apakah kedatanganmu kemari adalah untuk mencari balas? Benar tapi kami mendapat perintah dari Kok Chu untuk menerima Ong Shao Hiap dengan pelayanan sebaik-baiknya. Sudahlah, kau tak usah banyak berbicara lagi, tukas Ong Bun Kim dengan geramnya, pokoknya kalau ia tidak kau panggil keluar, seluruh anggota perguruannya akan ku bantai sampai ludas. Ong Shao Hiap, kau jangan terlalu memaksa orang. Seru Tong Wan Tin mulai naik darah. Kalau aku mau mendesak terus lantas kenapa? Lihat serangan sambil membentaknya ring, Ong Bun Kim melompat maju ke depan, telapak tangannya segera diayunkan ke muka melancarkan sebuah pukulan yang dasyat ketubuh Tong Wan Tin, wakil ketua dari lembah Sin Likok. Sebagai mana diketahui adapun kedatangan, Ong Bun Kim ke tempat itu adalah untuk mencari balas, tentu saja dalam melancarkan serangannya ia telah seratakan pula segenap tenaga dalam yang dimilikinya, daya penghancur yang dihasilkan sungguh ibaratnya gulungan ombak yang menyapu daratan, kurang ajar, apakah kau menganggap aku adalah orang yang mudah dipermainkan, bentak Tong Wan Tin. Berbareng dengan bentakan tersebut, dia melepaskan pula sebuah serangan balasan. Bayangan manusia saling menyambar, secepat sambaran kilat harpa besi dari Ong Bun Kim menyambar ke depan. Agaknya Tong Wan Tin tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki Ong Bun Kim telah mencapai tingkatan sesempurna itu, termakan oleh desakan tersebut, tak kuasa lagi ia kena terdesak sehingga harus mundur sejauh 3-4 langkah dengan sempoyongan. Ong Bun Kim tidak melepaskan musuhnya dengan begitu saja, bagaikan bayangan saja ia menyusul ke depan, dengan harpa besinya secara beruntun ia lancarkan 3 buah serangan berantai. Secara beruntun Tong Wan Tin didesak hingga musti mundur sejauh 1 kaki lebih, karena posisinya berada di bawah angin, otomatis ia pun tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Mendadak Tong Wan Tin membentaknya ring, dalam situasi yang amat berbahaya, pergelangan tangannya diayunkan ke depan, serangan dari Ong Bun Kim segera dibendung, kemudian secara beruntun dialancarkan pula 2 buah serangan balasan. Ternyata tenaga dalam yang dimiliki Tong Wan Tin termasuk hebat juga. Bayangan manusia segera saling menyambar, dalam waktu singkat 10 gebrakan lewat tanpa terasa. Diam-diam terkejut juga Ong Bun Kim, dia tidak menduga kalau Hau Kok Chu yang masih muda itu sanggup menerima 10 buah pukulannya tanpa kalah. Dari sini bisa diketahui bahwa kepandaian silat yang dimiliki si Hau Hwi Un pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Bab 14 terbayang ke semuanya itu, berkobar kembali hawa napsu membunuh dalam hati Ong Bun Kim, ia membentak keras, jurus-jurus mematikan dilancarkan secara berantai, dalam waktu singkat dia melancarkan pula 5 buah pukulan dasyat. Belah am akhirnya sebuah pukulan berhasil menghajar telak di tubuh Tong Wan Tin, ia muntah darah dan tubuhnya mencelat ke belakang. Seorang gadis berbaju merah secepat kilat maju ke muka menyambar tubuh Tong Wan Tin. Ong Bun Kim tidak puas berbuat sampai di situ saja, kembali ia membentak keras, lepaskan orang itu seperti banteng terluka, ia menerjang ke muka secara garang. Akan tetapi sebelum Ong Bun Kim berhasil mendekati darah berbaju merah itu, dua sosok bayangan manusia telah menggulung ke arahnya dengan amat dasyat. Dua orang yang melancarkan serangan itu adalah dua orang pelindung dari wakil Kok Chu yakni dua orang nenek baju merah yang membawa Tong Kat. Sungguh hebat serangan gabungan dari dua orang nenek tersebut, seketika itu juga Ong Bun Kim terdesak hebat dan harus melompat mundur ke tempat semula. Kurang ajar, kalian pingin mampus bentak Ong Bun Kim sangat marah. Ong Shao Hiap, kau jangan kelewat sombong, dalam pada itu belasan orang gadis berbaju merah yang berada di ruang depan telah menyerbu maju ke depan, dalam waktu singkat hawa napsu membunuh yang menggidikan hati menyelimuti seluruh gelanggang. Sepasang mata Ong Bun Kim melotot besar dan memancarkan sinar membunuh yang menggidikan hati, katanya, Kalau Kok Chu kalian tidak diundang keluar lagi, hati-hati kalau sampai ku bantai kalian semua Ong Shao Hiap, kenapa kau tidak mencoba untuk turun tangan lebih dulu? E.J. Nenek baju merah yang berada di sebelah kanan. Jadi kalian benar-benar ingin mampus bentak Ong Bun Kim dengan marahnya? Benar, silahkan Ong Shao Hiap untuk turun tangan Ong Bun Kim tak dapat mengendalikan amarah yang menggelora dalam hatinya lagi, Tiba-tiba jari tangan kanannya bergetar memetikan tiga kali sentilan senarhim. Ting. Ting. Ting inilah petikan Kau Hun Ki, irama penggaet Sukma, yang mahadashya tersebut. Paras muka semua orang berubah hebat, hati mereka seperti disayat dengan pisau tajam, peluh mulai membasai seluruh jidatnya, Jelas daya pengaruh dari ketiga petikan senarhim itu mengakibatkan getaran-getaran dalam jiwa semua orang. Akan tetapi sebelum pemuda itu melanjutkan petikan mautnya, mendadak terdengar seseorang mementak keras, tahan irama him seketika terhenti, menyusul mana sesosok bayangan manusia berwarna merah melayang turun di hadapan Ong Bun Kim. Ternyata dia adalah seorang gadis berbaju merah yang berdandan sebagai seorang dayang. Mau apa kau datang kemari bentak Ong Bun Kim? Boleh aku tahu, apakah saudara adalah Ong Saw Hiap? Tanya dayang berbaju merah itu tenang. Benar budak mendapat perintah dari Kok Chu untuk mempersilahkan Ong Saw Hiap menjumpainya sekarang dia berada di mana ikutilah diriku. Berbicara sampai di situ, dayang berbaju merah itu segera berjalan menuju ke ruang belakang dengan langkah yang lemah gemulai. Ong Bun Kim agak ragu sejenak, dahinya berkerut, tapi akhirnya sambil menggigip bibir ia ikuti juga di belakang dayang itu. Setelah melewati ruang belakang mereka berbelok menelusuri sebuah serambi panjang, dan akhirnya tiba di depan sebuah pesanggerahan yang letaknya tersendiri, di depan pesanggerahan itu merupakan sebuah kebun bunga, pemandangan sangat indah dan menawan hati. Dayang berbaju merah itu mengetuk pintu pesanggerahan itu, dari dalam seseorang segera menegur, siapa di situ Ong Saw Hiap, telah tiba dipersilahkan masuk dayang berbaju merah itu mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ong Bun Kim mendungakan kepalanya memperhatikan suasana dalam ruangan, Ternyata ruangan itu adalah sebuah ruang tamu yang megah dan mewah sekali. Empat orang dayang berbaju merah berdiri berjajar di kedua belah sisi pintu ruangan. Salah seorang gadis berbaju merah itu segera berkata sambil tersenyum, Ong Saw Hiap, silahkan duduk aku datang kemari untuk mencari kokcu kalian. Tentang soal ini aku sudah tahu, duduklah sebentar-sementara aku laporkan kedatanganmu ke dalam silahkan. Dayang berbaju merah itu pun tidak berbicara lagi, ia lantas beranjak dan menuju ke ruang belakang, sementara Ong Bun Kim duduk sambil berusaha menekan kobaran api kegusaran dan hawan napsu membunuh yang berkecamuk dalam dadanya. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki manusia yang lirih bergema memecahkan kesunyian, sewaktu pemuda itu mendongakan kepalanya, tampaklah Dayang berbaju merah tadi telah muncul kembali mengiringi seorang nyonya cantik berusia sekitar 30 tahunan. Sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibir Ong Bun Kim, cuma senyuman tersebut penuh diliputi oleh hawan napsu membunuh. Jadi kaulah kokcu dari lembah sinlikok sapanya sambil tertawa lebar. Kendatipun ia berbicara sambil tertawa lebar, akan tetapi kedengaran juga bahwa suaranya agak gemetar karena terpengaruh oleh pergolakan emosi titik. Betul, aku adalah kokcu dari lembah sinlikok nyonya cantik itu membenarkan. Kau bernama Siowhwiun betul, dan kau adalah muridnya Kui Jin Suseng, sastrawan setan harpa nyonya cantik itu balik bertanya. Tepat sekali, dan aku pula putranya Sang Hei Bongke, manusia latah dari empat samudera tiba-tiba di atas wajah Siowhwiun terjadi pergolakan emosi yang amat hebat, serunya. Sungguh tak ku sangka Kui Jin Suseng tidak membunuh dirimu. Heeeeh, 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 kenapa? Kau merasa hal ini di luar dugaan? Siowhwiun, kau tahu tidak apa maksud kedatanganku hari ini kesini tentu saja menengok aku menengok kau. HMMM, jangan bermimpi di siang hari bolong, aku datang untuk merenggut selembar jiwamu. Kenapa jerit Siowhwiun tercengang? Mengapa kau hendak merenggut nyawaku sebab kau telah membunuh ayahku si manusia latah dari empat samudera ongsiliat? Jawab Ong Bun Kim setengah membentak, hawa napsu membunuh yang mengerikan seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Ah 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 sekali lagi Siowhwiun berteriak kaget, serunya dengan suara gemetar, siapa yang memberitahukan hal tersebut kepadamu? Siapa? Katakan ibu ku nak, akulah ibumu yang sesungguhnya, Siowhwiun segera menjerit keras. Apa jerit tertahan dari Ong Bun Kim keras dan nyaring, tubuhnya ikut mudur lima enam langkah dengan ketakutan, ucapan tersebut hakikatnya merupakan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, dengan kerasnya menghempaskan semua pikiran dan perasaan hatinya ke tanah. Sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar, pemuda itu masih sangsi apakah ucapan tersebut betul-betul telah didengar olehnya. Kau, kau, apa yang kau katakan tiba-tiba bisiknya dengan suara gemetar. Nak, aku adalah ibu kandungmu, ibumu yang sesungguhnya jawab Siowhwiun lagi sepatah demi sepatah kata. Kali ini Ong Bun Kim benar-benar berdiri terkesiap, ia berdiri seperti sebuah patung dan tak mampu bergerak. Hakikatnya peristiwa itu merupakan suatu kejadian di luar dogaan yang membuatnya tidak habis mengerti dan bingung, Mungkinkah dia mempunyai dua orang ibu? Tidak. Tidak. Jelas hal ini tidak mungkin, tak nanti di dunia ini terdapat peristiwa semacam ini. Ong Bun Kim berdiri seperti orang bodoh, kejadian yang dihadapinya secara tiba-tiba ini sungguh membuat hatinya amat kaget dan terkesiap. Nak, aku tidak menyangka kalau kau masih hidup di dunia ini keluh Siowhwiun dengan suara yang memilukan hati, kau mengapa kau tidak mengakui diriku sebagai ibumu? Berkata sampai di situ, tidak tahan lagi dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu semakin kebingungan lagi, ia merasa seakan-akan berada di atas awang-awang, ya ampun. Sesungguhnya apa yang telah terjadi? Lagi-lagi ada seorang perempuan mengaku sebagai ibu kandungnya dan perempuan itu ternyata adalah Siowhwiun, salah seorang istri ayahnya. Bila diperhatikan dari mimik wajahnya, tidak terlihat sikap kepura-puraannya, tapi bagaimana dengan Coal Soeh? Apakah dia itu cuma mengaku-ngaku saja? Atau Siowhwiun yang mengaku-ngaku? Pemuda itu merasa bingung dan tidak habis mengerti, ia sungguh-sungguh tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Nak, kenapa, kenapa kau akhirnya Siowhwiun menegur? Aku, aku, kau curiga bahwa aku bukan ibu kandungmu? Tanya perempuan Si Siowh itu tiba-tiba. Ong Bun Kim segera tertawa dingin. He 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 pintar juga kau, benar, aku memang mencurigai dirimu katanya. Bukan cuma kau yang mencurigai diriku, aku sendiri juga curiga kepadamu. Kenapa tanya Ong Bun Kim malah tertegun? Setelah anakku dilarikan Kui Jin Su Seng, sudah pasti Kui Jin Su Seng tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, tapi Kui Jin Su Seng telah melepaskan diriku. Apakah dalam tubuhmu terdapat sebuah liong BS mendengar pertanyaan tersebut? Ong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras, kini ada dua orang perempuan yang menanyakan liong BS, lencawanaga, miliknya, hal ini membuat duduknya persoalan makin membingungkan hati. Akhirnya ia mengambil keluar liong BS tersebut. Seraya bertanya, Bukankah benda ini adalah liong BS? Melihat itu, tiba-tiba si Ong Hwi Un berteriak keras, kau benar-benar adalah, adalah puteraku, dengan begitu emosi dan pergolakan perasaan yang meluap-luap ia merentangkan sepasang tangannya untuk memeluk Ong Bun Kim, seakan-akan seorang ibu yang sudah lama merindukan puteranya dan tiba-tiba menemukan kembali putera yang dicintainya itu tidak tahan dia ingin memeluk dan menciumnya. Sesungguhnya luapan perasaan seorang ibu terhadap puteranya adalah suatu luapan emosi yang wajar dan seringkali bisa dijumpai dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Ong Bun Kim berdiri bodoh dan tak sanggup melakukan sesuatu apapun. Ia membiarkan si Ong Hwi Un memeluk tubuhnya, membiarkan perempuan itu menangis terisak dan membiarkan air matanya jatuh bercucuran membasai bajunya, sementara ia sendiri, tenggelam dalam alam kebingungan yang amat sangat. Benar, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Sebetulnya siapakah yang merupakan ibu kandungnya? Si Ong Hwi Un kah? Atau Choa Suwok Oh? Dari dulu hingga sekarang, rasanya belum pernah terjadi peristiwa semacam ini dalam dunia persilatan. Lama-lama sekali, akhirnya si Ong Hwi Un mendorong tubuh Ong Bun Kim Seraya berkata, Nak, kau telah dewasa, 15 tahun sudah kita tak pernah berjumpa muka, sungguh tak kusangka kau masih hidup. Isak tangisnya sungguh amat memilukan hati, membuat orang yang melihatnya ikut terharu dan tercekam oleh perasaan sedih. Ong Bun Kim segera tersadar kembali dari alam kebingungannya, katanya dengan cepat, kau bilang apa? Kau-kau adalah ibu kandungku apakah kau anggap aku sedang berbohong? Kau anggap aku hanya mengaku-ngaku saja tapi, bagaimana dengan Choa Suwok Oh dia adalah bibimu tapi, ia mengatakan bahwa dia adalah ibu kandungku, mana mungkin ada seorang bibi yang mengaku sebagai ibu apa kau bilang? Jadi, jadi, kau telah berjumpa dengan Choa Suwok Oh benar hu-uh-uh. Tak tahu malu, padahal ia mandul, ia tak bisa mempunyai anak, mana mungkin ia bisa menjadi ibumu. Akulah yang benar, akulah ibu kandungmu, tahukah engkau, sesaat sebelum ayahku dibunuh oleh Kui Jin Suseng, ia telah dicelakai dulu oleh seseorang Oh Oh, benarkah begitu? Kalau memang demikian, sudah pasti dialah yang melakukan perbuatan terkutuk itu kau maksudkan Choa Suwok Oh benar, dia adalah putrinya Mokui Kiam Jiu, jago pedang setan iblis, tentunya kau tahu bukan ketika Mokui Kiam Jiu menjodohkan putrinya kepada ayahmu, peristiwa ini disertai juga dengan suatu maksud tujuan tertentu? Aku tahu kalau demikian adanya, pastilah diakwatir dibunuh olehmu, maka diakuinya kau sebagai anaknya tentu saja ucapan tersebut bukannya tidak masuk di akal, tapi bagaimanakah duduk persoalan yang sesungguhnya, hal ini masih harus diselidiki dan dibuktikan kebenarannya lebih dahulu. Pemuda itu hanya bisa mengambil kesimpulan ketika itu, yakni barang siapa bukan ibunya, berarti orang itulah pembunuh yang telah mencelakai jiwa ayahnya. Maka dia bertanya kembali, bagaimanakah keadaannya sewaktu ayahku terbunuh waktu itu hari itu ayahmu pergi karena ada urusan, tak lama kemudian muncul Taihek Chin Kun yang mewartakan bahwa ayahmu terbunuh oleh Kui Jin Suseng, maka aku memburu keluar. Tapi pada saat itulah Kui Jin Suseng telah memburu sampai di depan pintu, ia bertarung melawanku di mana akhirnya aku terhajar hingga terluka, ketika aku sadar kembali dari pingsan dan memburu masuk, ke dalam rumah, kutemukan baik Choa Shokoh maupun dirimu telah lenyap tak berbekas ternyata apa yang dia katakan persis seperti apa yang diucapkan oleh Choa Shokoh tempoh hari. Kejadian ini semakin membingungkan Ong Bun Kim, semakin mengacaukan pikiran maupun perasaan hatinya. Sesungguhnya apa yang telah terjadi? Lama, lama sekali, akhirnya dia bertanya lagi, tahukah kau bahwa ayahku masih mempunyai seorang kekasih lagi? Ya, ia pernah memberitahukan soal itu kepada kami, tapi siapakah perempuan itu? Kami tidak tahu mungkin merasakan suatu penderitaan yang tiada taranya, sebab ada dua orang perempuan yang mengaku sebagai ibunya, sedang apa yang diceritakan kedua orang perempuan itu ternyata sama dan tak ada bedanya, ini membuat sulit baginya untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang gandungan. Tentu saja tidak mungkin dia mempunyai dua orang ibu kandung. Atau dengan perkataan lain, salah seorang di antaranya pasti cuma mengaku-ngaku belaka, tapi ia tidak mengerti apa tujuan perempuan tersebut dengan perbuatan mengaku-ngakunya itu. Berpikir sampai di sini, tidak tahan lagi dia lantas membentak, Sebetulnya siapakah di antara kalian berdua yang benar-benar adalah ibu kandungku? Nak, kau, kau, mengapa kau tidak mau percaya dengan perkataanku pekek siowhwiun dengan suara memilukan hati? Bukannya aku tidak mau percaya kepadamu, tapi Choa Syokoh juga mengatakan bahwa dia adalah ibuku, aku menjadi sangsi, siapakah sesungguhnya di antara kalian berdua yang merupakan ibu kandungku? Ucap Ong Bun Kim dengan perasaan yang amat sedih. Lantas saat ini dia berada di mana mau apa kau mencarinya untuk membuktikan suatu persoalan, Ong Bun Kim berpikir sejenak, ia merasa ada benarnya juga usul. Tersebut, sebab asal Choa Syokoh berhasil dijumpai, lantas kedua orang itu ditemukan satu sama lainnya, bukankah secara otomatis persoalannya akan menjadi jelas sendiri berakhir sampai di situ, tak tahan lagi dia lantas bertanya, kau hendak menjumpai Choa Syokoh benar kau bersedia pergi menjumpainya bersama-sama ku benar bagus sekali, kalau begitu mari kita berangkat bersama kata Ong Bun Kim ketus. Ia tinggal di mana soal ini lebih baik tak usah kau campuri lantas kapan kita akan berangkat sekarang juga boleh saja, aku lebih suka kalau persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya bagus sekali, kalau begitu mari kita berangkat Siowhwiun manggut-manggut bersama Ong Bun Kim ia keluar dari ruangan dan menuju ke ruangan paling depan, setelah menyerahkan semua tugas sehari-hari tentang masalah lembah kepada wakil kokcunya Ton Wan Tin, bersama si anak muda itu berangkatlah dia meninggalkan lemah Sin Li Kok. Bila ditinjau dari kesungguhan hati Siowhwiun untuk membuktikan kebenaran dari kemelut tersebut, tampaknya ia memang tidak mirip sebagai orang yang cuma mengaku-ngaku belaka, lantas bagaimanakah perkembangan selanjutnya mengenai peristiwa ini? Apakah dia adalah ibunya? Mungkin Choa Syokoh bukan ibu kandungnya, melainkan hanya mengaku-ngaku belaka? Lantas apa maksud dan tujuan dari salah seorang di antara kedua orang perempuan itu mengaku-ngaku sebagai ibu kandungnya? Yah, persoalan ini memang cukup di luar dugaan dan membuat orang tidak habis mengerti, membuat orang tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi kemelut tersebut. Dengan langkah yang sangat cepat kedua orang itu berangkat menuju ke Bukit Hautosan, di tengah jalan Ong Bun Kim kembali bertanya, Selama kau, Choa Syokoh dan ayahku bertiga tinggal dalam lembah Lip Jinkok, apakah selain kalian masih ada pelayan lain tidak ada? Jadi kalau begitu hanya kalian bertiga saja yang mengetahui tentang peristiwa ini benar? Kejadian ini terasa amat sulit untuk dilakukan pemeriksaan serta penyelidikan, seandainya waktu itu mereka mempunyai pembantu rumah tangga atau dayang, maka mungkin saja kecuali tiga orang yang bersangkutan masih ada orang keempat yang mengetahui tentang persoalan itu, suatu hari sampailah mereka di atas Bukit Hautosan. Bukit itu tidak terlampau tinggi. Tapi bentuknya mirip dengan sebuah kepala harimau, Puncak Hu Hao Hong. Puncak harimau mendekam, letaknya berada di sebelah selatan Bukit Hautosan Bap 15 dalam waktu singkat sampailah kedua orang itu di bawah puncak Hu Hao Hong. Kepada Ong Bun Kim, Si Ong Hui Un segera bertanya, Apakah Choa Syokoh berdiam di sini benar mungkin kau dibohongi olehnya? Aku rasa tidak. Sebab jika ia membohongi diriku, hal ini membuktikan bahwa dia bukan ibuku. Sesaat kemudian tibanya mereka berdua di bawah puncak bukit itu, dengan metu yang tajam mereka celingukan ke sana kemari, akhirnya di atas puncak Hu Hao Hong ditemukan sebuah rumah kayu kecil. Benar, ia memang berdiam di sini. Coba lihat. Di sana terdapat sebuah rumah kayu kecil seru Ong Bun Kim dengan perasaan bergetar keras. Dengan gerakan cepat ia melayang ke muka dan dalam beberapa kali lompatan saja sudah tiba di depan pintu. Menyusul kemudian Si Ong Hui Un juga sampai di muka pintu. Pintu rumah kayu itu tertutup rapat, Ong Bun Kim merasakan hatinya bergolak keras, dengan perasaan berdebar ia maju dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang dari dalam ruangan, dan pintu pun dibuka warang. Ong Bun Kim segera mengalihkan pandangan matanya, ternyata orang yang membukakan pintu adalah darah berbaju kuning yang pernah dihajarnya sampai terluka itu. Paras muka si nona berbaju kuning itu pun berubah hebat setelah bertemu dengan Ong Bun Kim, serunya tertahan, Oh, rupanya kau benar, aku yang telah datang ada urusan apa kau datang kemari mencari gurumu mau apa soal ini tak usah kau campuri, pokoknya undang saja gurumu agar keluar menjumpai diriku tapi guruku sedang pergi dan belum pulang. Kata nona berbaju kuning itu cepat. Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, apa? Dia tak berada di rumah betul, sudah dua hari guruku pergi keluar, sampai sekarang beliau belum lagi pulang ke rumah. Hei, pengakuanmu itu sungguh-sungguh ataukah cuma berbohong tegur Ong Bun Kim lagi ketus? Tentu saja sungguhan, masa aku mesti membohongi dirimu, dan lagi aku pun tidak mempunyai keharusan untuk berbohong sekali lagi. Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, katanya dengan ketus. Sebelum aku masuk ke dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan sendiri, aku masih belum dapat mempercayai perkataan dari nona seraya berkata, dia lantas maju ke muka dan bermaksud masuk ke dalam rumah. Hei, mau apa kau bentak si nona berbaju kuning itu dengan paras muka berubah? Sekali menjejakan kakinya ke atas tanah, dengan kecepatan luar biasa tubuhnya meluncur ke depan dan menghadang di depan pintu rumahnya. Merasakan jalan perginya terhadang dengan kening berkerut Ong Bun Kim menghentikan langkah majunya lalu melirik sekejap wajah si nona dengan tatap pandingin. HMM, mau apalagi jengetnya sinis, tentu saja akan menggelegah rumahmu kau berani. Kenapa tidak berani? Hayo cepat menyingkir paras muka si nona berbaju kuning itu berubah hebat. Ia segera menggetarkan seruling peraknya sambil membentak. Silahkan mencoba, HMM. Jangan mimpi bisa menerobos masuk ke dalam rumah dengan begitu saja bangsat, kau pingin mampus bentak Ong Bun Kim sangat marah. Diiringi bentakan nyaring, tubuhnya menerjang maju ke muka, tangan kirinya diayunkan dan sebuah pukulan maha dasyat ditepiskan dalam keadaan marah menggulung ke depan. Ketika dilihatnya Ong Bun Kim melepaskan serangan, dengan gerakan cepat nona beri baju kuning itu memutar. Seruling peraknya, di antara kilatan cahaya yang berkilauan dia serang raut wajah Ong Bun Kim. Si anak muda itu membentak keras, harpa besi di tangan kanannya segera disodokan ke muka, kemudian telapak tangan kirinya berputar dan secara beruntun melancarkan dua buah serangan berantai, ini menyebabkan si nona berbaju kuning itu terdesak hebat dan mundur berulang kali ke belakang. Dalam pada itu, Ong Bun Kim sudah menyerbu masuk ke dalam ruangan rumah kecil itu. Mendadak, pada saat Ong Bun Kim sedang melancarkan serangan secara bertubi-tubi, dari luar pintu berkumandang suara bentakan nyaring, sahabat dari manakah yang telah menerbitkan keonaran di bawah puncak hu-hau-hung, belum habis teriakan itu, si nona berbaju kuning telah berteriak kegirangan. Suhuku telah pulang mendengar itu, Oa Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras, dengan cepat ia berpaling, maka tampaklah sesosok bayangan manusia secepat terbang sedang melayang naik ke puncak dari bawah tebing hu-hau-hang tersebut. Dalam sekejap mata, bayangan manusia itu sudah tiba di depan pintu. Tak salah lagi, orang itu adalah Coa Syok Oh yang sedang mereka cari-cari jejaknya. Ong Bun, Kim merasakan perasaannya bergolak keras, dengan perasaan minta maaf di alirik sekejap si nona berbaju kuning itu, kemudian putar badan dan berjalan keluar. Sementara itu, Coa Syok Oh merasakan hatinya bergetar keras ketika sinar matanya saling mementur dengan sorot metus yau hui un, paras mukanya kontan berubah, hardiknya, Oh oh oh, rupanya kau betul, memang aku yang telah datang kemari Coa Syok Oh segera tertawa dingin. Heeh, 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 sungguh tak ku sangka lima belas tahun tak bersua, kau tampak lebih muda dan lebih gagah aku lihat kau pun bertambah muda dan gagah ejek si on hui un pula dengan sinis. Dua orang istri su hei bong kek, manusia latah dari empat semudera. Coa Syok Oh dan si on hui un akhirnya bertemu lagi untuk pertama kalinya setelah lima belas tahun berpisah. Kedua orang perempuan itu sama-sama mengaku sebagai ibu kandung Ong Bun Kim, entah bagaimana akhir dari perkembangan tragedi ini. Tampaklah raut wajah keluar orang itu sama-sama diliputi oleh hawa napsu membunuh yang mengerikan. Tiba-tiba Coa Syok Oh mendengar suara langkah manusia menghampirinya, dengan cepat dia berpaling, tapi begitu mengetahui kalau Ong Bun Kim juga berada di situ, paras mukanya kontan berubah, teriaknya tertahan, Nak, kau pun berada di sini heeh, 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 betul, aku pun ikut datang kemari, jawab pemuda itu sambil tertawa dingin. Kau datang bersama si on hui un. Betul dalam sekejap mata, paras mukanya Coa Syok Oh mengalami pelbagai perubahan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, perubahan itu yaa bimbang yaa tertegun juga kaget dan tercekat. Ong Bun Kim tertawa dingin, kembali katanya, heeh, 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 kau bilang kau adalah ibu kandungku nak, apakah kau tidak percaya betul, aku tidak percaya, sebelum duduknya persoalan menjadi jelas aku tak berani mengakui dirimu sebagai ibuku, sementara itu, si on hui un yang berada di sisinya segera mengejek dengan suara dingin, Coa Syok Oh, apakah kau yang melahirkan Ong Bun Kim apanya yang tidak benar huuuh, tidak tahu malu apa? Kau, kau bilang apa aku bilang kau adalah perempuan yang tak tahu malu. Paras muka Coa Syok Oh kontan berubah hebat, bentaknya, kau mengatakan Ong Bun Kim dilahirkan oleh siapa aku jawab si on hui un ketus. Apa? Kau yang melahirkan Ong Bun Kim betul. Gemetar keras sekujur badan Coa Syok Oh karena gusar, segera bentaknya keras-keras, perempuan tak tahu malu kali ini paras muka si on hui un yang berubah hebat, segera bentaknya pula, kau bilang apa kau adalah perempuan yang tak tahu malu, akulah yang melahirkan Ong Bun Kim. Kedua orang perempuan itu sama-sama bersikeras mengatakan bahwa Ong Bun Kim mereka yang lahirkan, kalau ditinjau dari mimik wajah mereka, tampaknya mereka bersungguh-sungguh dan tidak bohong. Sekali lagi paras muka Ong Bun Kim berubah hebat. Sesungguhnya siapa yang telah melahirkan aku bentaknya? Aku-aku dua orang perempuan itu sering tak menyahut dengan suara lantang. Ong Bun Kim menjadi tertegun, lalu dengan penuh kegusaran bentaknya keras-keras, sebetulnya siapa aku sekali lagi kedua orang perempuan itu menyahut hampir bersamaan waktunya. Belum pernah Ong Bun Kim menjumpai kejadian seaneh ini, ia benar-benar berdiri tertegun dan tak mampu berbuat apa-apa. Coa Syok Oh dengan suara lantang si on hui un membentak, lebih baik jangan menempelkan emas di atas. Wajahmu sendiri, huuh-uh-uh. Kau kawin dengan Ong Siliat karena kau hendak mencelakai jiwa Ong Siliat, dan sekarang kau takut dibunuh oleh Ong Bun Kim, maka kau tidak berani mengakuinya, bukankah begitu kaulah pembunuh sesungguhnya yang telah mencelakai jiwa Ong Siliat bentak Coa Syok Oh. Wahai Coa Syok Oh, setelah kau mempunyai keberanian untuk membunuh, kenapa tidak mempunyai keberanian untuk mengaku kau, tampaknya Coa Syok Oh sudah tak dapat mengendalikan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya, sambil membentak keras tiba-tiba ia menerkam ke arah si on hui un, seruling peraknya diputar sedemikian rupa melancarkan sebuah serangan yang maha dasyat. Perempuan berhati busuk bagaikan ular berbisa, kau terlalu kejam dan jahat, ku bunuh dirimu cahaya berkilauan menyambar lewat, tahu-tahu ujung seruling perak itu sudah tiba di depan dada si on hui un. Karena diserang, dengan suatu lejitan cepat si on hui un menyingkir ke samping, kemudian sambil mengayunkan telapak tangan kanannya ia membentak keras. Bangsat, kau berani bermain kasar denganku? Baik, ku bunuh kau perempuan rendah yang tak tahu malu, di tengah bentakan keras, telapak tangannya segera didorong ke muka melancarkan sebuah pukulan dasyat. Dua orang itu sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan yang luar biasa, lagi pula serangan itu sangat dasyat dengan jurus-jurus pukulan yang buas dan mematikan, seakan-akan kedua belah pihak sama-sama. Bertekad untuk membinasakan musuhnya di ujung telapak tangan mereka sehingga rasa benci dan dendam dajam hatinya bisa terlampiaskan. Ong Bun Kim semakin sakit hatinya menyaksikan pertarungan antara kedua orang perempuan itu, betapapun jua, salah seorang di antara mereka pastilah ibu kandungnya. Dalam dogaannya semula, Ia mengira asal Choa Syokoh dan Siowhwiun bisa saling berjumpa maka urusan akan segera menjadi beres, tapi kenyataannya sekarang bukan penyelesaian yang dijumpai, sebaliknya duduknya persoalan malah semakin bertambah kalut. Pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke tengah gelanggang, tampak olehnya bahwa pertarungan antara kedua orang perempuan itu masih berlangsung dengan serunya. Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, segera bentaknya, tahan mengikuti suara bentakan tersebut, kedua orang perempuan itu sama-sama menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Kalian berdua jangan berkelahi di hadapanku kata Ong Bun Kim lagi dengan suara kasar. Nak, bunuh saja perempuan itu, dia adalah pembunuh ayahmu dialah yang telah mencelakai ayahmu bentak Siowhwiun. Bun Kim, dia yang harus dibunuh teriak Coa Syokoh pula, dialah yang telah mencelakai ayahmu, perempuan. Berhati keji itulah yang telah membunuh ayahmu dan menyusahkan kita hampir meledak batok kepala Ong Bun Kim saking bingung dan sedihnya, terutama setelah mendengar teriakan-teriakan itu, hatinya semakin pedis seperti disayat-sayat dengan pisau. Sementara itu Coa Syokoh dan Siowhwiun masih saling berhadapan bagaikan dua ekor ayam jago yang siap bertempur. Mereka berdiri saling melotot dengan penuh kegusaran, tampaknya suatu pertempuran berdarah segera bakal terjadi. Tiba-tiba Ong Bun Kim tertawa dingin, kemudian katanya, sudah kalian tak perlu ribut dulu, untuk sementara waktu ku putuskan bahwa kalian berdua adalah ibuku. Tidak teriak Coa Syokoh, akulah ibu kandungmu yang sesungguhnya, akulah yang telah melahirkan dirimu. Bukan, dia bukan ibumu. Balas Siowhwiun, akulah ibumu yang sebenarnya, kau jangan sampai tertipu Ong Bun Kim menbungkam dalam seribu basa ditatapnya. Kedua orang itu sekejap lalu otaknya berputar keras berusaha untuk menemukan jalan lain guna menanggulangi persoalan ini. Dia harus berhasil menemukan suatu kera untuk membuktikan bahwa siapakah di antara kedua orang wanita itu adalah ibu kandungnya. Dan siapa pula di antaranya yang merupakan musuh besar pembunuh ayahnya, tiba-tiba Coa Syokoh bertanya dengan nada penuh emosi. Nak, apakah kau tidak percaya kepadaku? Apakah kau tidak percaya bahwa aku adalah ibu kandungmu? Ucapan tersebut amat mengharukan hati, seakan-akan hatinya menjadi remuk redam karena pemuda itu tak mau percaya dengan perkataannya. Tidak, untuk sementara waktu aku tak dapat mempercayai perkataanmu, aku pun tak bisa mengambil keputusan jawab Ong Bun Kim dengan suara ketus. Kau pasti bisa memutuskannya Pekek Coa Syokoh dengan suara amat sedih. Belum habis perkataannya itu, tiba-tiba dia mengayunkan seruling peraknya dan dihantamkan ke atas ubun-ubunnya, dengan kematian dia hendak menunjukkan bahwa dialah ibu kandung Ong Bun Kim. Betapa terperanjatnya si anak muda itu, cepat tubuhnya berkelebat ke depan, ditangkisnya ayunan seruling perak itu dengan harpa besinya. Terang bacokan maut dari Coa Syokoh itu segera terhantam ke samping oleh tangkisan itu. Hei, mau apa kau bentak Ong Bun Kim? Aku, aku ingin mati saja jerit perempuan itu seperti orang kalap, air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Tapi kematian tak dapat menyelesaikan masalah yang kau hadapi bentak pemuda itu lagi. Si Ong Hwi Un yang berada di sampingnya tiba-tiba tertawa dingin, ejeknya dengan nada sinis, Jangan khawatir, dia tak akan mampus. Kenapa tanya Ong Bun Kim sambil melirik sekejap ke arah Si Ong Hwi Un dengan tatapan tajam? Perempuan itu pandai bersandiwara, dia ingin menggunakan kera kematian untuk membuat kau percaya, padahal ia sama sekali tidak bermaksud untuk mati, seperti juga ketika ia berjumpa untuk pertama kalinya dengan ayahmu, paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, sebab perkataan itu cukup masuk di akal, kemungkinan demikian memang selalu ada. Coal Syokoh betul-betul marah, mendongkol bercampur penasaran, teriaknya keras-keras, Si Ong Hwi Un, kau, aku kenapa? Toh semua perkataanku adalah kata-kata yang sejujurnya, memangnya aku sengaja berbohong. Coal Syokoh membentak penuh kegusaran, sekarang ia sudah tidak tahan lagi, sambil membentak tubuhnya menerkam ke arah Si Ong Hwi Un secara ganas, seruling peraknya disertai desingan tajam melancarkan juga serangan-serangan maut. Si Ong Hwi Un, aku akan beradu jiwa denganmu bentaknya. Secepat kilat dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Serangan-serangan yang dilancarkan Coal Syokoh ini rata-rata ganas dan jurus serangannya keji, agaknya ia memang berniat untuk membinasakan Si Ong Hwi Un di ujung seruling peraknya. Dengan cekatan Si Ong Hwi Un menghindarkan diri dari ketiga buah serangan maut tersebut, kemudian tubuhnya melejit dan menyerang ke depan secepat kilat, di antara ayunan pergelangan tangannya, secara beruntung dia pun melancarkan tiga buah serangan balasan. Untuk kedua kalinya dua orang perempuan itu terlibat dalam pertarungan sengit karena ingin memperebutkan anak. Tahan bentak Ong Bun Kim. Kali ini dia ikut menerjang ke muka, dengan jurus Feng Hun Chi Lu Si, memisahkan adu keseimbangan, dia hadang di hadapan kedua orang perempuan itu, lalu sambil memancarkan sinar matu yang penuh disertai hawa nafsu membunuh bentaknya, jika kalian berani bertarung lagi, jangan salahkan kalau kamu berdua kubunuh semua ancaman itu diutarakan dengan penuh diliputi hawa pembunuhan yang menggidikan hati, membuat siapapun yang mendengarnya menjadi ngeri dan bergidik. Baik Choa Shokoh maupun Siowhwiun yang mendengar seruan tersebut sama-sama mundur tiga-empat langkah dengan badan merinding. Baiklah kata Ong Bun Kim kemudian, katakan sekarang, sesungguhnya siapakah ibuku aku? Aku omong kosong bentak Ong Bun Kim kalap jangan sampai menimbulkan kemarahan ku tahu. Jangan salahkan kalau kubunuh kalian berdua bila keadaan berlarut terus-menerus. Kali ini, si anak muda itu pun sudah diliputi kegusaran yang memuncak, pancaran hawa amarahnya membuat siapapun akan bergidik. Choa Shokoh, benarkah kau tidak mau mengaku tiba-tiba Siowhwiun mengancam dengan suara dingin? Mengaku apa mengakukah sebagai pembunuh Hong Siliat? Hektometer, baik, kalau kau tidak mau mengaku juga tidak mengapa, mau apakah Siowhwiun tertawa dingin? Heeh, 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 kalau memang begitu, jangan kesalahkan bila aku tidak mengingat lagi kebaikan kita di masa lalu dengan membongkar semua rahasiamu secara umum. Ah, 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 ah. Choa Shokoh menjerit kaget. Sebaliknya Ong Bun Kim dengan sinar matu yang diliputi hawa nafse membunuh menatap wajah Choa Shokoh tanpa berkedip. Hak kekatnya ucapan dari Siowhwiun tersebut sangat menggetarkan perasaan Ong Bun Kim, sebab ia mulai berpikir, rahasia apakah yang dimiliki Choa Shokoh sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain? Sinar matanya pelan-pelan dialihkan dari atas wajah Choa Shokoh ke atas wajah Siowhwiun, kemudian katanya dengan dingin, katakan rahasia apakah yang dia miliki sehingga tidak boleh diketahui orang lain? Siowhwiun tidak segera menjawab, sebaliknya kembali mengancam dengan ketus, bagaimana Choa Shokoh? Mau bicara atau tidak? Bab 16 perasaan ngeri dan takut sempat menyelinap di antara perubahan mimik wajah Choa Shokoh, seolah termenung sejenak akhirnya ia berkata, rahasia apakah yang telah kumiliki? Kenapa tidak diuarkan sekarang juga? HMM, aku ingin tahu permainan busuk apakah yang hendak kau perlihatkan di hadapanku? Oh, jadi kalau begitu kau tak mau mengaku? Kau hendak paksa aku untuk mengeluarkan rahasia tersebut ancam Siowhwiun dengan wajah makin sinis. Terima kasih.